Drop it! Kalian pastinya sudah sering melihat segel ini di setiap insiden Ghost di tiap episode. Dan pada akhirnya segel ini bisa kalian lihat layaknya Tato di punggung Sumire saat episode 13. Segel ini diberikan oleh Ayasumire yaitu Shigaraki Tanuki. Segel ini tentunya terhubung dengan Nue layaknya segel yang ada di perut Naruto yang terhubung dengan Kyuubi. Nah segel ini bisa kita bilang sebagai katalis untuk mengontrol Nue. Hal ini dibuktikan di episode kemarin saat Sumire bimbang dan mengatakan apakah Nue harus diledakan. Hatiku bimbang namun tetap pikirkanmu selalu selalu dalam hatiku. Well dengan kata lain Sumire mempunyai kuasa untuk melakukan apapun kepada Nue. Tapi poin pentingnya. Tapi poin pentingnya apa yang dimaksud dari Gozuteno? Sebenarnya Gozuteno adalah dewa perlindung menakutkan yang ditemukan dalam buddhisme esoteris jepang. Ia adalah dewa gabungan dari banyak kepercayaan yang berasal dari India dan memiliki kepala sapi. Coba kalian bandingkan patung Gozuteno ini dengan segel yang ada di punggung Sumire. Gozuteno merupakan dewa yang melindungi sekaligus dewa yang memberikan penyakit. Pada tahun 869, wabah penyakit parah muncul. Dan hal itu disebabkan oleh kemarahan Gozuteno. Dalam anime Boruto, sepertinya insiden Ghost atau insiden Nue terinspirasi dari kepercayaan tersebut. Yang mana para penduduk Onoha jatuh sakit karena cakranya diselap oleh Gozuteno untuk membangkitkan Nue. So, itulah sedikit informasi yang bisa kami berikan. Jika kalian merasa penjelasannya bermanfaat untuk mempelajari sejarah Jepang, jangan lupa untuk like and subscribe, tetap share agar tidak ketinggalan informasi yang menarik lainnya. In the end, see you next time. Bye-bye.